Intro Halo Pinups Gang Pernah dengar istilah buah jatuh gak jauh dari pohonnya? Yups, istilah ini biasanya dipakai untuk mencocokkan ciri dan sifat antara orang tua dan anaknya. Gen orang tua pastinya akan menurun ke anak, diantaranya bahkan hal-hal yang unik dan gak biasa. Seperti yang akan TSP bahas berikut ini. Inilah hal-hal terunik yang diwariskan orang tua pada anaknya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa banget. Mewarisi Poliosis Masih ingat dengan anak Frozen berubah rambutnya menjadi warna putih? Nah, sama halnya dengan bayi yang satu ini, tapi bedanya bayi ini memiliki rambut putih dari lahir. Seorang bayi bernama Miliana yang berasal dari Richland, South Carolina, Amerika Serikat, dilahirkan dengan tanda lahir di mana terdapat sedikit bagian rambutnya yang berwarna putih. Atau hal ini juga biasa disebut poliosis. Uniknya, hal ini diturunkan dari ibunya yang bernama Brianna, dan Miliana adalah generasi keempat yang memiliki rambut putih di keluarganya. Unik banget ya guys! Mewarisi Warna Bola Mata Berbeda Umumnya, manusia memiliki iris atau bola mata dengan warna yang sama. Misalnya, sama-sama coklat atau hitam. Tapi beda nih dengan keluarga yang satu ini. Ibunya yang memiliki kelainan bola mata bernama heterokrominya ini ternyata mewariskan juga kepada anak perempuannya. Mereka jadi sama-sama memiliki warna bola mata yang berbeda antara mata kiri dan kanannya. Tapi meskipun begitu guys, mata keduanya terlihat begitu indah ya. Jadi mirip di film-film anime gitu. Seorang ayah bernama Philip Lindsay memiliki penyakit kulit langka yang disebut vitiligo guys. Hal ini membuat kulit Philip menjadi terlihat gak rata. Tapi ternyata penyakitnya ini menurunkan ke anak perempuannya yang bernama Cherry Lindsay dan membuat kulit warna sang anak jadi terlihat unik gitu. Masih ingat dengan tokoh Rapunzel? Tokoh karton yang berambut pirang dan panjang ini rupanya ada di dunia nyata loh guys. Seorang wanita bernama Terilin Velecis Russel ini memanjangkan rambutnya hingga sepanjang 1,8 meter. Bahkan hal yang dilakukannya sampai membuat ketiga putrinya menirunya. Rambut putrinya yang bernama Kalen dan Sandelin ini memiliki panjang hampir 1 meter. Sementara Cisney memiliki panjang 600 cm. Karena hal ini mereka sempat mendapat julukan keluarga Rapunzel. Kira-kira kalau mereka keramas ngabisin berapa botol ya guys? Bentuk Jempol Berbeda Kalau yang satu ini bisa dibilang sangat adil dengan orang tuanya. Seorang anak mempunyai dua bentuk jempol tangan yang berbeda antara kiri dan kanan. Yang satu berbentuk lonjong mewariskan sang ayah. Dan yang satunya lagi berbentuk agak lebar mewariskan dari sang ibu. Hmm, jempol kamu ada yang seperti ini gak guys? Bentuk Telunjuk Lebih Pendek Duh-duh, kalau yang ini gennya kuat banget nih. Jari telunjuk sang ayah pernah kepotong saat usianya 10 tahun dan membuat jarinya terlihat pendek. Tapi uniknya, ternyata jari pendeknya ini bisa diwariskan kepada sang anak lho. Anaknya terlahir dengan pertumbuhan jari yang gak normal. Jadi mereka sama-sama mempunyai jari yang pendek ya guys. Keluarga Albino Kamu tau gak sih guys? Ada sebuah keluarga albino terbesar di dunia berada di India lho. Pria yang bernama Rosa Turai Pulan dan istrinya, Manny, melahirkan kenam anaknya dengan kondisi albino murni. Yang menakjubkan adalah, Putra tertua mereka yang bernama Renu juga menikahi wanita albino yang bernama Roshiha dan mereka memiliki seorang putra yang juga mewarisi kelainan albino. Dengan demikian, total seluruh keluarga Pulan menjadi 10 albino. Karena kondisi ini, keluarga mereka selalu mendapatkan ejekan dari masyarakat. Tapi guys, meskipun begitu, mereka tetap bangga dengan diri mereka. Salut! Wajah Yang Sama Sekilas, foto yang terlihat seperti orang ini sama ya guys. Tapi perlu kamu tau nih, ini merupakan foto seorang anak di tahun 2013 dan foto ayahnya di tahun 1978. Lihat aja tuh wajahnya, hingga kostum yang dikenakan pun sangat mirip ya. Gak cuma itu aja, mereka juga sama-sama membawa sebuah piring bekas makanan. Hmm, kayak pinang dibelah dua. Hai guys, itulah hal unik yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Mana yang jadi favorit kamu? Komen dong! Arigato!